Kalau saya tidak masuk dalam itu, karena itu kan masuk dari penghayat, pembagian mitologi itu. Kalau saya lebih masuk ke universalnya. Makanya kalau saya memandang yang semar itu adalah sebuah cahaya, karena saya berlatar belakang adanya nur. Jadi saya tidak masuk ke mitologi yang itu. Jadi saya lebih ke netral, keumumnya. Jadi kan semua ini, mau macam-macam mitologinya itu semua intinya cahaya awal. Jadi yang semar itu adalah utusan cahaya, seberkas cahaya yang diturunkan ada di bumi. Kalau melakukan pelatihan berapa lama? Kalau untuk cahaya itu, kalau dari pembukaan sampai pelatihan setidaknya setengah hari. Karena saya itu tipenya itu tidak mau orang pulang itu kayak rasa-rasa gitu. Saya mau mereka coba dulu terhadap rasa di badannya dan lain-lain. Sampai mereka mengerti. Nanti yang lama itu dengan meditasinya itu yang agak lama. Biasanya untuk pembangkitan itu meditasinya agak lama. Kalau pembukaan itu cepat kita akan tebak. Seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan pemirsa ini ya. Adakah hubungannya Ibu Ratu dengan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi? Kalau ini, sebenarnya dulu ada cerita seperti itu. Cuma masalahnya saya tidak berani nanya di sana untuk soal itu. Jadi, biasanya dalam kerajaan-kerajaan dulu memang pembesar-pembesar itu memang ada hubungan. Karena Prabu Siliwangi adalah arwah. Pernah ada. Jadi, ya pasti kayak Raja-Raja Mataram aja kan ada hubungan. Itu saya tidak bisa cerita lebih lanjut karena saya tidak diizinkan cerita tentang itu. Jadi, mohon maaf karena saya ini kan juru kunci. Jadi, kami itu ada kode-kode yang dikasih di alam supaya kami tidak bisa ungkapin. Karena kalau kami ungkapin, nanti kami kena tulahnya, sebab dan akibatnya. Jadi, kalau belum ada izin, kami tidak berani ngomong. Walaupun kami tahu. Oke, ya tidak apa-apa. Oke, saya lanjut. Kemarin Kanjeng Budi sempat cerita kan tentang interaksi Kanjeng Budi dengan Eyang Ismoyo. Kalau dalam mitologi Jawa itu, yang Ismoyo itu kan penguasa dunia, penguasa tengah. Kalau Betara Guru kan penguasa dunia atas. Dan Antogok-togok itu penguasa dunia bawah. Saya mohon penjelasannya dari sudut pandangnya Kanjeng Budi mengenai mitologi ini. Kalau saya tidak masuk dalam itu. Karena itu kan masuk dari penghayat, pembagian mitologi itu. Kalau saya lebih masuk ke universalnya. Makanya kalau saya memandang Eyang Semar itu adalah sebuah cahaya. Karena saya berlatar belakang adanya nur. Jadi, saya tidak masuk ke mitologi yang itu. Jadi, saya lebih ke netral, keumumnya. Jadi, kan semua ini mau macam-macam mitologinya itu semua intinya cahaya awal. Jadi, Eyang Semar itu adalah utusan cahaya. Seberkas cahaya yang diturunkan ada di bumi. Saya kenapa senang beliau? Karena beliau memang mengatur tentang bagaimananya alam semesta ini berjalan. Jadi, dia mengajarkan kami kenapa seperti ini terjadi. Misalnya, saya tanya, Eyang kenapa terjadi banjir? Misalnya, kemarin banjir besar di Jawa Tengah ya. Kenapa terjadi banjir di debak sana? Nanti Eyang bilang, kamu tidak melihat apa penyebabnya dan apa akibat yang akan terjadi. Jadi, sebenarnya itu karena lingkungan saja. Kan tahu sendiri sekarang bagaimana posisi keadaan Jawa Tengah itu di sana. Pembangunan yang seperti itu, resapan air yang sudah berkurang. Jadi, itulah yang terjadi. Tapi, itu terjadi semua supaya manusia itu menyadari soal itu. Cuma manusia kan agak sulit nih sekarang. Sudah susah banget untuk eling tentang alam. Sudah jelas-jelas diomong kalau pohon ini ditebang, tidak ada lagi resapan, akhirnya tidak ada tempat untuk lewat, untuk tersimpan. Jadi, Eyang Semah itu lebih banyak, kalau saya ngajar tentang alam ya kayak eseng, Pak. Oke, oke. Ini 26 menit yang lalu. Ini ada info BPPTKG. Terjadi awan panas guguran di Gunung Merapi. Tanggal 6 April 2024 pada pukul 10.26. Dengan ampli duduk maksimal 20 mm. Estimasi jarak luncur maksimal 1.100 m ke barat daya Kalipetbang. Arah angin ke timur. Masyarakat dihimbau untuk menjauhi daerah bahaya dan direkomendasikan. Sehat BPPTKG mengenai info ini. Kira-kira apa, petunjuk apa dari penglihatan secara gaib seorang spiritualis? Kalau kejadian ini, kami tidak dapat peringatan apapun dari Merapi. Jadi kami anggap ya masih sekedar wajar gunung. Namanya gunung batuk-batuk kan seperti itu wajar. Cuma kami belum ada. Jadi biasanya kalau ada sesuatu, biasanya gaib-gaib itu udah tahu duluan. Biasanya ngasih tahu. Tapi ini kan tanda alam juga belum. Jadi ya seperti itu wajar. Karena Gunung Merapi memang mesti gitu. Kalau Gunung Merapi diem aja malah kita takut. Saya paling takut kalau Gunung Merapi tidak ada erupsinya. Kalau dia ketutup total, dia bisa meletus. Kalau meletus, sungguh sangat berbahaya. Jangan sampai Gunung Merapi meletus. Karena sangat berbahaya. Lebih baik dia erupsi. Tapi kan Bapak tahu, Merapi ini adalah kembaran dari Merbabu. Dia Merapi mengeluarkan panas, api, simbolnya. Yang Merbabu mengeluarkan air, simbolnya. Ini kan sebuah elemen yang sebenarnya kalau orang-orang bilang bertentangan, api dan air. Tapi kita lihat, dua gunung ini adalah gunung kembar. Bergandengan. Tidak terjadi apapun gitu. Nah, itu kenapa saya berani tinggal di Merapi ini. Karena dari kami, petunjuk kami masih aman. Jadi, kami masih berani. Oke. Sekarang ini kan, Ganjeng Budi kan lagi banyak penggemar. Banyak yang ingin konsultasi. Lewat telepon sama yang datang langsung. Kira-kira dari mereka itu, apa yang banyak dikonsultasikan? Mengenai apa gitu? Kalau, ini saya minta maaf dulu para sahabat ya. Yang ada yang tidak bisa semua datang. Karena, kan saya bagi waktunya itu sulit benar. Karena kan saya ini harus ada waktu meditasi. Harus menangkan diri itu tidak boleh. Karena itu yang utama saya. Bukan ini. Jadi, banyak kan yang datang itu masalahnya biasanya itu tidak jauh-jauh. Seperti kayak, bangkrut. Usahanya setengah mati. Uang, tidak ada utang. Ada juga yang kemarin datang itu, ada yang putri. Putri itu sakit terganggu jiwanya. Sampai sudah 10 tahunan. Itu kemarin saya ada tamu sebenarnya. Tapi, begitu beliau datang itu, hati saya kok sedih gitu. Akhirnya, saya turun. Saya turun ke ini. Saya temuin beliau. Lalu, ternyata, begitu saya dengan rogo sukma mengecek anaknya. Saya sedih itu. Karena anak itu sebenarnya bukan takdirnya untuk menjadi gila itu. Karena, ya tapi semua dimulai dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena tidak diizinkan bersama. Jadi, cowok itu dendam. Dia lakukan guna-guna dan lain-lain. Akhirnya sukma perempuan itu diambil jadi gila. Jadi, banyak sekali. Tapi, kalau itu sangat jarang. Yang paling banyak itu yang orang bermasalah dengan keuangan. Gagal dalam istilahnya pencalonan dan lain-lain. Tapi, rata-rata sih bermasalah. Ada juga yang tidak bermasalah. Yang untuk ingin belajar sebagian. Ada juga yang ingin ngasih tahu tentang apa yang mereka sudah punya. Kemampuan dan lain-lain. Kemarin itu kan ada gempa tewan. Ada seorang yang saya tidak sebutkan namanya itu bilang. Bahwa sebenarnya gempa ini akan datang di seputaran Jawa. Khususnya di Laut Seratan. Daerah Jogja. Tapi, beliannya bilang. Kalau ini mau diizinkan. Di abdu teri sesajen. Minta doa berkah agar. Tidak sampai terjadi bencana. Akhirnya sampai terjadi di Taiwan. Pertanyaannya gini. Apakah dimungkinkan itu bisa dipindah? Atau itu hal yang lain? Kalau bencana alam dipindah, tidak. Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi, kalau orang itu menganggap seperti itu. Ya, itu orang itu sendiri. Tapi, bencana alam tidak bisa. Misalnya gini. Yogyakarta ini sangat berbahaya. Karena patahan itu besar sekali Yogyakarta ini. Jadi, saya ini Pak sering pergi ke ini. Apa? Sungai yang patahan ini? Oh iya. Arak Imogiri di bawah itu. Nah, kemarin kan saya lama di situ. Karena itu patahan itu. Rengkahan murni Yogyakarta itu sampai lewat perambanan. Saya di sana tahun lalu itu. Tiap hari, eh tiap seminggu berapa kali ke sana. Lalu kemudian terjadi kematian masyarakat di sungai itu. Jadi, saya tanya sama goibnya itu. Yang jaga juga ular besar itu. Ini katanya gempa. Ini mau terjadi besar megatres ini. Pasti kan rengkahan itu mulai dari situ. Pada rengka patahan itu yang di sana itu. Lalu, ternyata mereka akhirnya ngambil orang tenggelam di sungai itu. Ada dua korban dari pengunjung. Lalu ditutup sungai itu, pariwisatanya. Karena ditutup oleh pemerintah. Kemudian akhirnya dia ngambil warga yang ngambil ini. Jadi, tiga. Katanya kan kemarin ada orang yang punya kemampuan itu lewat situ. Dia ngomong katanya akan minta tiga. Nah, setelah kejadian ini. Tenang dulu ini. Udah lewat setahun. Tidak terjadi apa-apa nih. Jadi, kadang-kadang alam itu ya gitu. Karena kan sekarang budaya masyarakat ini udah nggak ada lagi. Kok zaman dulu kan simba-simbah itu pasti rutin tuh. Ngadakan doa di tempat-tempat yang utama yang bermasalah itu. Sekarang kan nggak ada lagi. Tempat-tempat itu saya sering datang bersihkan beberapa tempat utama yang untuk doa-doa di tempat alam. Kalau nggak didoain itu berbahaya. Itu udah rusak semua malah. Nggak ada lagi tempat untuk naro sesatu dan lain-lain. Contohnya nggak usah jauh-jauh Gua Surocolo. Dulu Gua Surocolo tuh orang banyak sekali datang ke sana. Semenjak Juru Kunci meninggal, Gua itu ya seperti itu. Tidak lagi jarang ini. Jadi kan sayang-sayang mampir. Karena kan itu tempatnya Nogorojo tuh. Dulu orang banyak minta kekayaan ke Gua Surocolo itu. Waktu simbah Juru Kunci masih ada. Karena Nogorojo memang kaya dia. Jadi kalau kita masuk ke Gua itu, itu langsung pintu gerbang ke kerajaannya dia. Dia punya kerajaan sendiri, punya anak buah sendiri. Saya kadang waktu itu saya dipanggil. Ternyata datang ke sini bersihin tempatku. Bawa dikasih ini. Jadi karena saya Juru Kunci kan itu masih wilayah selatan. Jadi saya mampir. Surocolo itu sendiri. Saya pamit sama masyarakatnya. Boleh nggak saya bakar dupa. Karena takutnya nanti dimarahin. Katanya boleh. Kalau nggak lama-lama. Akhirnya saya bersihkan. Jadi banyak nih Yogyakarta ini sudah banyak yang tempat-tempat tuh udah mulai ditinggalin. Jadi ya saya berharapnya juga muncul anak-anak Buddha baru yang mau mulai memperhatikan budaya lagi. Kita sama-sama gitu untuk merawat ini. Biar kesimbangan alam tuh tetap terjadi. Kalau saya sendiri kadang-kadang saya tuh beratnya tuh kan kami ini seorang pertahapah tidak bekerja. Kami tuh butuh biaya kesananya tuh. Butuh beli dupanya tuh kan terbatas gitu. Jadi kesana tuh kan terlalu jauh gitu. Jadi kalau teman-teman yang bisa lakukan sendiri atau gimana kan lebih enak. Jadi alam itu keseimbangan tuh kan terjaga. Kalau zaman dulu semua ada di mana tuh biasanya ya kayak seperti di Bali tuh masih dijaga keseimbangannya. Tapi itu pun-pun kadang-kadang masih terjadi bencana di Bali. Yang disebabkan manusia yang paling banyak di Bali kan bom, meledak, dan lain-lain juga. Intinya pertukaran energi ini. Iya. Betul. Oke, selanjut. Pertanyaan pemirsa ini. Apa ada hubungan Ibu Ratu dengan Sunan Kalijaga? Karena Sunan Kalijaga tuh guru saya. Jadi guru arwah saya ada. Sebentar, sebentar. Sebelum dilanjutkan. Maksudnya guru arwah ini bisa dijelaskan kayak apa? Karena yang menuntun saya ke Islam tuh yang Sunan Kalijaga. Jadi kalau saya di Islamkan orang, gak percaya saya. Saya lihat banyak dari lain-lain gak percaya saya. Orang itu yang Islamin saya aja kelakuannya gitu buat apa? Saya pikir. Tapi karena yang Sunan yang Islamkan saya, saya percaya. Karena juga akan... Bertemu langsung sosoknya beliau? Iya. Kalau arwah beliau bisa turun. Jadi orang-orang suci itu masih bisa turun ke bawah kalau ditembung. Dengan dia mengajarkan tentang agama yang dia dulu jalanin. Misalnya tentang keislaman. Jadi beliau tuh turun bukan ngasih tau nanti nomor sekian yang keluar tuh. Enggak, enggak gitu. Tapi yang dia kasih tau itu tentang ini loh Islam. Jadi kalau yang Sunan ngajarin saya Islam tuh ini Islam itu. Jadi Islam itu adalah damai. Kenapa kita orang Islam tidak bisa damai? Orang lain bisa damai gitu. Karena padahal Islam setinggi itu adalah damai, sejahtera. Kebahagiaan itu ada di situ. Cuma kebanyakan orang kan tidak terlalu mengerti soal itu. Jadi saya jujur. Kalau orang yang ngajarin saya, saya enggak percaya. Saya sekolah keagamaan juga. Saya ngerti. Tapi begitu itu enggak mungkin. Tapi karena yang Sunan yang rawu, saya percaya soal itu. Berarti ada ya hubungannya sama Ibu Ratu ya? Ada. Oke, saya lanjutkan. Apa yang bisa kita telah adani dari Sang Buddha? Tinggal sedikit ini. Dari Sang Buddha? Iya. Kalau bagi saya, karena saya mengalami pencarian waktu sebelum umur 40, saya mencari sejati diri saya. Ternyata saya adalah salah satu murid dari Sang Buddha di masa kehidupan yang lalu. Lalu membentuklah tubuh saya yang ikutin jadi tampang Buddha seperti ini. Tampangnya seperti ini. Orang pasti bilang saya biksu dan lain-lain. Akhirnya saya mengerti satu. Bahwa Sang Buddha itu adalah manusia yang bisa membuka pola pikirnya hingga dia mencapai sebuah pencerahan. Jadi sebenarnya Sang Buddha itu melihat cahaya itu. Lalu dia terbuka lah pokoknya. Jadi dia mengerti tentang kesadaran. Jadi Buddha itu adalah orang yang terbuka kesadarannya. Tercerahkan. Tercerahkan. Makanya saya menyebut dia guru. Sang guru. Jadi dia adalah guru yang mengejarkan tentang kesadaran yang luar biasa. Jadi kalau kesininya Buddha menjadi suatu agama itu saya tidak terlalu ini. Karena saya langsung ke pribadi Buddha. Kalau Buddha adalah contoh manusia yang mencapai kesadaran. Dengan dia menenangkan dirinya. Esensinya ya? Bukan sepuluh lembaga agama? Iya, bukan. Masuk. Dia seorang guru. Selanjut. Apakah sama Sang Hyang Baruna dengan Nabi Khidir? Sang Hyang Baruna itu muncul dari agama Hindu dan lainnya. Tapi Nabi Khidir adalah muncul dari agama Islam. Jadi saya kalau gabungkan dua agama ini pasti tidak bisa. Jadi itu porsi yang berbeda. Karena Nabi Khidir sendiri di Islam itu sangat sulit kita mencari latar belakang aslinya bagaimana itu terbatas informasinya. Seperti itu. Oke tinggal dikit ini. Iya. Praktikan dong cara kanjeng budi untuk ngeraga sukma. Nah ini dia. Jadi saya ini sebenarnya bisa ngasih tahu mempraktikan gini. Tapi karena saya ini hidup dalam sebuah tatanan masyarakat. Jadi ada lembaga atau ada sadapa depokan. Saya tidak bisa. Karena kalau mau belajar ya datang. Saya akan ajarin saya pribadi. Tapi saya tidak bisa buka di umum itu. Karena kalau saya buka di umum. Nanti orang yang dengar dari saya ini. Dia melakukan. Dia bisa dan melakukan kejahatan. Saya kenal karmanya. Saya tidak mau hidup saya ditahan karma perbuatan saya yang orang lain sebabin. Padahal kami tenangkan diri ini untuk membersihkan diri kami dari karma. Jadi karma itu sebenarnya nyata. Anda berbuat baik pasti akan dibuat baik sama orang. Itu karma. Jadi. Nah. Itulah karma. Jadi kalau saya ini saya mulai belajar. Bagaimana saya bisa melakukan karma juga. Tapi istilahnya. Kan kita kebanyakan kalau orang baikin kita. Kita pasti baik sama dia. Tapi kita balik. Orang jahatin kita bisa enggak? Kita baikin dia. Kalau kita bisa. Kita berarti naik step ke berikutnya kesadaran muncul. Jadi. Saya ingatin. Kesadaran itu terpenting. Di saat kita kesadaran muncul. Dalam beragama pun kita akan lebih mengerti dan lebih kuat. Dan kita akan tahu siapa yang kita sembah. Dalam masyarakat kita akan lebih bisa berhubungan dengan masyarakat lebih baik. Dalam keluarga. Kita akan lebih sayang sama keluarga. Di saat kita kesadaran muncul. Jadi bagi saya penting sekali membuka kesadaran. Caranya dengan tenangkan diri, meditasi, makan yang baik, minum yang baik, jangan banyak bergadang. Tapi yang penting tidur bagus, tenangkan diri, meditasi itu kesadaran akan muncul. Oke. Kalau ada orang yang menganggap penjelasan kanjeng putih itu sebagai karangan, halusinasi. Bagaimana tanggapan kanjeng putih? Gak apa-apa. Karena gini. Saya tidak bisa. Misalnya ada 100 orang. Saya tidak bisa bikin 100 orang itu semua sayang. Suka sama saya. Karena pasti ada sebagian 20% atau 10% yang tidak suka sama saya. Jadi. Saya bilang untuk teman-teman yang bilang seperti itu. Saya bilang. Sahabat. Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami. Ini berdasarkan pengetahuan yang saya tahu. Saya berbicara sesuai dengan apa yang saya ketahui. Seperti itu. Jadi. Semua itu ya pasti terjadi ya. Ada yang tidak suka. Ada yang suka ya wajar. Kalau saya mah tidak apa-apa. Karena dia tidak suka itu karena dia mungkin belum kenal. Kata orang kan kalau tak kenal maka tak saya. Kalau dia sudah kenal saya mungkin kan dia pola pikirnya. Iya. Bagus. Oke. Larungan itu apa kanjeng putih? Larungan itu sebenarnya bentuk dari ucapan syukur. Zaman dahulu itu ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan memberikan hasil bumi. Memberikan apa yang dia miliki. Sebenarnya itu larungan. Tujuan larungan utama itu. Baru masuk ke tradisi-tradisi berikutnya. Jadi kalau petani itu. Wah panen hari ini banyak banget. Dia lakukan larungan untuk ini kayak pertanian dan lain-lain ke laut. Jadi itu sebenarnya ucapan syukur. Ucapan syukur ya. Namanya manusia itu gak bisa dia cuman bilang usapan syukur aja. Pasti dia rasanya kok kurang ya. Lebih baik ada sesuatu yang dilakuin baru. Berarti gitu. Bukan hanya sekedar ucapan. Ada bukti konkretnya. Jadi manusia itu lebih senang ada bentuk nyatanya. Iya. Untuk mengungkapkan perasaannya. Ya kayak misalnya. Cewek bilang sama kita. Saya cinta sama kamu. Tapi dia gak ngungkapin. Gak lakukan dengan bentuk sesuatu yang kita bisa rasakan. Akhirnya kan kita kayak ragu gitu. Misalnya dia bilang aku cinta kamu. Dia bawa bunga. Itu pasti kita lebih terbina gitu. Jadi manusia itu seperti itu. Udah alami. Gak sekedar cinta. Iya cinta aja gitu. Apalagi kalau dia bilang saya cinta kamu. Ini buku tabungan. Deposito sekian miliar. Ini rumah. Uh tambah cinta bener gitu ya. Itu manusia itu manusiawi. Kenapa kok tidak meminta kepada Tuhan? Kenapa harus kayak gitu? Sebenarnya gini. Orang ini harus membuka pikirannya dulu. Misalnya saya contohkan negara nih. Saya petani. Saya mau minta ke Pak Jokowi pupuk. Saya bikin surat. Pak Jokowi saya minta pupuk. Itu surat saya. Pasti Pak Jokowi kasih ke Menteri Pertanian. Karena Pak Jokowi punya pembantu. Di bawahnya. Ini loh. Jadi tidak perlu Pak Jokowi sendiri yang ngurus. Jadi Menteri Pertanian. Akhirnya Menteri Pertanian yang jawab saya. Ini loh. Pembupuknya dikasih. Nah. Seperti itu dalam dunia goib. Awalnya memang kan. Saya pernah kasih tahu. Kalau untuk berdua keselatan itu tetap nembung. Awalnya kepada Gusti. Karena utama itu kepada Gusti. Baru seseh ke ibu. Karena ibu dikasih hak untuk megang. Harta tadi yang terpendam tadi. Untuk boleh diberikan kepada orang yang belum dapat rejeki. Dari rejeki yang turun sendiri. Maksudnya tidak bisa ngambil. Nah. Sebenarnya. Kepada Gusti Allah tetap berdoanya awalnya. Saya selalu. Kalau orang Labuan. Saya kasih dulu pengertiannya. Kalau doa. Bilang dulu kepada Gusti. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Gusti. Engkau penjara segalanya. Engkau lah yang. Yang mengabulkan semuanya. Dan lainnya. Ambamu kesini berbicara. Untuk kepada utusanmu. Kanjeng ibu. Nah baru. Kita bisa bicara kepada ibunya. Jadi. Saya selalu ngajarkan itu. Karena kami dituntut untuk ngajarkan ini. Supaya. Tidak lari dari koridornya. Ini kalau melalui agama Islam. Tapi kalau orang yang tidak beragama. Saya tetap bilang. Dia percayanya apa dulu. Baru nanti dia doa dulu. Baru masuk ke sisi itu. Jadi. Semua itu tetap ada awalannya. Gitu. Engkau masyarakat ini. Yang sangat tidak boleh dilanggar ya. Cewek haid. Cewek haid. Iya. Biasanya cewek haid itu dihantam ombak. Itu bisa sampai gulung-gulung. Cewek haid ya lebih baik jangan ke pantai. Karena. Sebenarnya sih. Itu sisi spiritual ya. Tapi kan kalau sisi lainnya kan repot juga. Kalau orang haid duduk di pasir gitu. Iya. Seperti itu. Oke. Untuk terakhir. Panduan meditasi. Untuk pemula. Atau. Yang ingin belajar spiritual. Mungkin Kanjeng Budi bisa ngasih panduan apa. Tipsnya. Saran, nasehatnya. Silahkan. Nah ini panduan buat sahabat ya. Yang ingin meditasi. Untuk pemula. Jadi sahabat. Pertama sahabat cari dulu. Waktu yang sahabat senggang. Gak ada terburu-buru. Nah lalu sahabat cari tempat. Yang menurut sahabat paling nyaman. Dimana aja tempatnya boleh. Nah. Untuk meditasi. Kalau kita bicara pertama. Pernapasan. Kalau anda masih pemula. Napas biasa aja. Seperti anda bernapas biasa. Tanpa ada beban. Napas harus begini. Harus gini. Gak usah. Lalu. Posisi duduk. Kaki. Itu yang kalian nyaman aja. Kadang-kadang kan. Gak bisa kalau kakinya sakit. Dia harus bersih lah. Ini. Nah yang terpenting. Tulang punggungnya harus lurus. Itu aja. Tulang punggung harus lurus. Lalu. Ambil posisi bagaimanapun anda nyaman. Lakukan. Lalu. Tutup mata anda. Nah kemudian. Apa yang anda dengerin. Ya dengerin saja. Apa yang muncul di pikiran anda. Misalnya. Oh jemuran tuh. Belum diangkat. Waduh. Si ini mau lagi utang. Itu biarin aja. Tapi jangan diiyakan gitu. Biarin aja lewat. Biarin aja. Lalu. Setelah berapa manit. Udah dibiasain tuh. Makin banyak. Makin banyak. Jadi semakin pikiran tuh dateng. Kalian gak acuin. Atau tidak ikuti. Dia akan makin sedikit datangnya. Tetap ada. Tapi masih sedikit. Lalu. Setelah itu. Mulai. Kamu fokusin. Apa sebenarnya yang mau. Kamu denger. Misalnya. Ada suara. Apa. Mesin potong singso. Itu aja. Dengan situ. Atau misalnya. Aku mau dengerin nafasku gitu. Bunyi. Grup. Grup. Itu aja diikutin terus. Nah. Untuk pemula ya. Pikiran gak usah ngapain. Gak usah gak ikutin aja. Jangan diiyain gitu. Itu. Itu. Nanti berjalan waktu. Berapa menit. Berapa menit. Berapa menit. Akhirnya anda selesai. Buka mata. Itu. Pasti ada perbedaan. Kok kayaknya. Beda. Nah itu untuk pemula. Nanti kalau berikutnya. Mulai. Naik yang tingkat berikutnya lagi gitu. Jadi ini awal untuk pemula aja. Santai aja. Dimana berada. Mulai. Berdiriin tulang punggung. Tenangin diri. Nikmatin alamnya. Dengerin semuanya. Itu adalah meditasi awal yang sangat berguna. Seperti itu. Kalau untuk meditasi awal. Kalau meditasi berikutnya. Itu mesti. Belajar dan ada tuntunan. Oke. Terima kasih Kanjeng Budi. Karena Kanjeng Budi mau prepare acara larungan. Ini mau siapin sesaji dan sebagainya. Percakapan kali ini kita. Saya disini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Dan salam rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang.